Assalamualaikum, halo teman-teman Bang Bey. Hari ini kita bakal belajar satu hal yang seru banget. Kita akan kenalan dengan organ dalam tubuh kita. Kalau kalian sudah siap, ayo kita bermain dan belajar sambil bersenang-senang. Siap semuanya? Oke, ayo kita mulai. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Di dalam tubuh kita ada banyak organ penting. Organ itu apa sih? Nah, organ adalah bagian dalam tubuh kita yang punya tugas masing-masing biar kita bisa tetap hidup sehat dan aktif. Ayo kita kenalan satu persatu. Yang pertama, ini dia jantung. Jantung itu bentuknya mirip kepalan tangan dan letaknya ada di dada. Tugasnya memompa darah ke seluruh tubuh, kayak pompa air. Darah ini membawa oksigen dan makanan ke seluruh tubuh kita biar kita tetap kuat dan segar. Kalau jantung kita sehat, kita bisa main dan belajar dengan semangat. Next, yang kedua ada paru-paru. Paru-paru kita ada dua, kiri dan kanan. Dan letaknya ada di dada juga. Tugas paru-paru adalah membantu kita bernafas. Saat kita menarik nafas, udara masuk ke paru-paru, Lalu paru-paru mengambil oksigennya. Lalu dikasih ke darah. Makanya penting banget buat bernapas yang dalam dan jauhi asap rokok dan asap polusi. Next, yang ketiga ada otak. Otak itu letaknya di dalam kepala kita. Tugasnya banyak banget. Otak bantu kita berpikir, mengingat, belajar, dan mengatur semua yang tubuh kita lakukan. Jadi, otak itu kayak bosnya tubuh kita. Makanya, kita harus jaga otak dengan tidur yang cukup dan makan makanan yang bergizi. Next, yang keempat ada lambung. Saat kita makan, makanan akan masuk ke dalam perut. Lalu masuk ke dalam lambung. Lambung itu organ yang bentuknya kayak kantong dan tugasnya mencerna makanan. Dia mengolah makanan menjadi halus biar tubuh bisa mengambil gizinya. Kalau kita makan tepat waktu dan makan makanan sehat, lambung kita akan senang. Next, yang terakhir, setelah dari lambung, makanan akan lanjut ke usus. Usus itu ada dua loh. Ada usus halus dan usus besar. Di usus halus, makanan yang sudah halus diserap gizinya. Terus, sisanya masuk ke dalam usus besar buat dibuang menjadi kotoran. Jadi, usus bantu kita tetap sehat dan nggak bikin sakit perut. Wah, ternyata organ-organ dalam tubuh kita hebat-hebat ya. Ada jantung yang memompah darah. Ada paru-paru untuk bernafas. Ada otak untuk berpikir. Ada lambung untuk mencerna makanan. Dan ada usus buat serap gizi. Yuk, jaga tubuh kita dengan makanan sehat, rajin olahraga, dan tidur yang cukup. Jangan lupa ya, untuk terus belajar bersama orang tua di rumah. Supaya kamu makin pintar dan makin jago. Alhamdulillah, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih telah menonton!